Saya baru dengar hari ini madu itu ada tiga yang pertama Bersama saya Sabri JalTV Lama kita tidak buat video Mohon maaf buat kawan-kawan yang Masih menunggu video-video kita hari ini Oh ya hari ini kita kebetulan mendapat kesempatan Berkunjung ke tempat Ustadz Ramzi Salah satu peternak lebah yang ada di Kabupaten Bigi Khususnya di Sikli, di Desa Bambi Hari ini kita mau lihat bagaimana pengembangan Lebah linot Ataupun nama Indonesia nya Kelulut Nah disini kita bisa melihat proses budidayanya Kita bisa merasakannya Yuk kita lihat kondisinya bagaimana Bersama Ustadz Ramzi Ini linot ya Ini jenisnya sama Ini hitam Hitam Hetero, singgona, hitam Ini madu ini di dalam ini Salah ambil pet Jari kalian bisa rasai Zino Jari kalian bisa marIR ini ada beberapa jenis lebah linut atau kelulut yang berbeda-beda rasa dan berbeda-beda jenis yang di tangan kiri saya ini ada aranza aranza ini aranza aranza trigonal honey coba kita rasakan kita lihat warna testernya beda tidak ah warnanya mungkin agak ke sekolah orang bilang bisnis seperti ke anggur tapi bisa ke ungu-unguan yuk kita rasa bedanya dulu luar biasa luar cukup-cukup luar biasa madu yang dikembangkan oleh Saramzi aranza kita trikona ya kalian Oke ini satu lagi kebetulan esternya kita bisa ngambil langsung langsung terus arah langsung di sini dengan garamnya kita bisa lihat tekstur madunya yang yang pertama kita yang tadi ada dengan madu yang pada umumnya oke kawan kita hari ini udah bersama dengan owner nya aranza yang peternak lebah kebetulan di rumahnya secara alami di samping saya sama Ustaz Lanzi Ustaz Lanzi inilah yang mengembangkan lebah linot ataupun yang bisa dikatakan apa Ustaz? gelulur trigona jadi Ustaz ini udah hampir satu tahun mengembangkan dan kita lihat cukup fantastik kalau memang dikembangkan di setiap rumah karena ada beberapa memang yang memudahkan Ustaz ya mungkin dari segi pakan ya nyari sendiri habis itu secara apa namanya lagi secara perawatan nggak nggak ada terlalu ribut ya oke yang ingin saya tanyakan hari ini kenapa kalau orang lain kan Ustaz mengembangkan yang udah nyata yang udah tentu uangnya seperti ayam seperti pagi pokoknya hal-hal yang lumrah yang dilakukan oleh orang-orang biasa nah tapi hari ini Ustaz Ramzi mau mengembangkan kita bilangnya aneh nih nah sebenarnya kenapa aneh? binatang ini kan di hutan hidupnya nah tapi Ustaz mau mengembangkan lebahnya di rumah jadi ini kalau sekarang nih kalau kita mau coba melakukan sebuah bisnis kita sebenarnya harus keluar dari kota pertama ini orang biara ayam biara apa petani, petani, petani yang setelah lumrah nah ini kita memang sengaja cari sesuatu yang lebih baik di lebah ini nah tapi sebenarnya itu kita bilang ini sudah apa namanya masih baru tuh tidak karena sudah lama sebenarnya dari sini tapi yang dia ternakkan di rumah nah itu masih jarak tau karena mereka masih berpikir bahwa untuk berternak lebah ini harus ada tempat khusus di kebun supaya tidak diganggu manusia gitu kan itu mungkin karena ketidaktahuan mereka terhadap lebah ini karena lebah ini nggak masalah ya iya betinya ini di rumah di rumah 4 anak-anak bermain ini nah kemudian dari segi prospek ininya beruntungannya mungkin orang tidak tahu oke kalau kita banding sang dengan iya ya seperti itu Pak gimana orang belum tahu pasaran gimana orang belum bisa menghensib satu parang ini pasti nah tapi kalau di saat satu parang ini sudah kekomensi dia cuma ngambil kalau hari ini kan Ustadz ngembangkan ngembangkan dari nol, mandu ini, produk sendiri, owner sendiri, pemasaran sendiri itu kan satu aliran, kalau orang lain kan cuma maaf ya, kebanggaan mandu lain jika ngambil, cuman beberapa lah untungannya oke, so, perhatikan, tadi kita udah ngomong karena memang langkah berani Ustadz Habisi mengambil langkah mengembang dia akan mandu, karena jenis mandu ini Ustadz, tidak apa-apa ini ya oke, jadi kawan-kawan, jangan anggap semua mandu itu ganas, lebah, linor, itu ganas enggak kawan, nah, terbukti hari ini beliau bisa mengembangkan di rumah bisa mengembangkan di sekitar rumah mereka, di sekitar rumah, bahkan di atas rumah posisi kita ya kan, nah, cuman ada lagi Ustadz, yang kita ingin tanyakan kan kayak tadi kita bilang, apa sih-apa sih ya, ini konteks pendapatan Ustadz di malam ini, kira-kira pendapatan bagaimana ini kita kasih bayangan ya, bagikannya ini, satu lok, ini satu ini berarti, satu ini itu berarti satu lok satu lok ini, kalau di musim bunga, itu dia bisa menghasilkan ya paling sedikit 500 mililiter per bulan itu kalau bunganya lebih bagus, lagi musim bunga sekarang harganya, harganya itu kan beda-beda, kalau di daerah kita ini, itu per liternya itu 600 ribu jadi kalau dapat 500 mililiter berarti kan 300 ribu, satu lok per bulan, kalau bayangkan, dikalikan aja, dua lok, tiga lok, empat lok, dan sebagainya kalau mengkali-kali masalah uang ya, kita nggak sanggup ya, seribu, tambah seribu, seribu tapi kalau kita lihat, kita kembali ke sistem hukum ekonomi, mungkin ya, disini kita dapat sistem ekonomi, nggak semua sistem ini nggak dapat, karena dengan modal sekecil-kecilnya, kita untung sebesar-besarnya kalau orang yang dulu bilang itu judi, tapi hari ini, ini ada, cuma kita butuh kesabaran karena binatang yang menghasilkan seperti lebah, tidak sama seperti kita lain, kita perlu kesabaran perlu ketenangan dalam hal untuk mengembangkan lebah ini sudah lama Ustadz, pengembangan ini? tapi kalau untuk yang jenis-jenis berarti sekitar 6 bulan yang jenis pertama, yang pertama kali yang Ustadz pengembangkan? itu bukan yang ini, dia yang jenis paling kecil, namanya levicex itu kalau levicex itu kan bahasa Inggris ya? kalau nama indonesia itu apa? sama juga, dia kelulut juga kelulut juga, kalau bahasa aja dibilang linot, tapi linot yang kecil lebih kecil lagi ya? warga besar lebah memang cukup banyak, bahasa Indonesia cukup banyak itulah kayak tadi kita bilang, oh ya, tadi saya ada satu pesan mungkin ya dari Ustadz Ramzi, madu itu ada tiga saya baru dengar hari ini, madu itu ada tiga, yang pertama, madu memang madu alami seperti sekarang ini dia datang sendiri, dia kasih makan sendiri, dia hidupkan sendiri yang kedua, madu yang memang dikasih pakan madu yang dikembangkan, di mana aja bisa, mereka dikasih pakan umpama ayam ataupun kambing yang ketiga, madu sintetis sama, tapi bukan makanya kayak tadi kita bilang, hampir semua produk sanggup bisa makan makanya kayak tadi kita bilang, madu sintetis hati-hati bagi kawan, yang memang belum tahu yang mana madu sintetis karena hari ini orang agak buta ya, agak buta akan ke ilmu kemaduan ya ya, karena apa? madu ini karena Rasulullah juga udah mengatakan habadu saudah, bagus, madu raja obat apalagi ayam zam zam ya Ustadz ya ya, oke mungkin, oh ya, oke sekian mungkin vlog kita bersama Ustadz Ranzi bagi kawan-kawan di seluruh Aceh, Sikri khususnya yang mau datang kemari, datang aja langsung pintu selalu terbuka, tapi jam-jam tertentu jangan sampai menganggungi beliau yang ingin berguru silahkan yang ingin merasakan madu, boleh tapi jangan lupa mandi biru sejati ya oke sahabat, terima kasih hari ini kita udah kasih kesempatan bersama Ustadz Ranzi, ini salah satu peternak lepah yang memang kita lihat cukup bagus, cukup kreatif pengaman ekonomi rumah oke, assalamualaikum, dadah